kita akan maksa kaliper ya ini sebelah kanan sini sebelah kiri ya karena dia pakai 15 kirinya pakai vario jangan lupa di subscribe ya like nanti kalau selesai video lu bisa komen yuk kita lanjut nih gue review dulu ya ini RCB tipe S1 ya warnanya gold ada juga merah biru silver dan juga warna hitam ini kita review jadi disininya ada kancing ya tiga pakai baut L bintang depannya gold ini dipisah ya yang belakangnya warna hitam dilatkan pasnya warnanya merah ya nanti kita aplikasikan ke ke-45 gua kenapa gue pilih RCB ini sebenarnya karena harganya juga terjangkau modelnya bagus ya gua juga pernah ngerasain remnya enak nih ya cuman harus beli dua ya karena gua pakai double kaliper ini juga berikutnya tinggal pasang aja kalau dibawa CBR dan kampasnya juga sama ini kalau mau ganti juga bisa pakai bawaan punya CBR ya PNP kok sama banget cuman beda covernya aja ini kita lagi siap-siapin minyaknya ini alat-alatnya selang kunci L6 ya nanti kita siapin juga minyak remnya yang dot3 atau dot4 nanti kita lihat ini nevelnya bisa kita buka nih master remnya ya ininya tabung ya jangan lupa kita buka nanti diisi minyak disitu nih kita pasang selang ya biar ngecek nih ada gelembung udara apa enggak kalau ada gelembung udara berarti remnya enggak bener tuh sama dibawah juga nih kita lihat tuh udah nggak ada gelembung udara ya jadi udah mantep pengeremannya jadi nggak ada ibaratnya nggak ada masuk angin lah nggak ada udara yang terperangkap tuh kita lihat tuh bagus setelah itu kita tambahin minyak ya nih minyaknya nih dari Honda gua selalu pakai Honda karena menurut gua enak ya selera sih ada yang warna merah ada yang warna bening gua suka yang bening terbaiknya selera kita lanjut ke pasangan bracket kiri ya nih gua lagi ngepasin ngemal ya bikin mereka sebelah kiri biar pas gigitnya supaya cengkram sempurna harus dipor dan main gurindai tuh ya tuh masih agak mentok nanti kita harus buang yang atasnya nih nih kebetulan gua pakai bracket yang R15 yang gua dapet tadi ya ini udah terpasang sepurna ya tinggal kenceng-kencengin aja baut-bautnya ya pasang ada bos disana nih ini sebelah kanan udah udah sepurna ya bracketnya tinggal masang selang percabangan aja buat tobel dis yo jangan lupa ya di subscribe like and comment Oke thank you biar gak ketinggalan video-video selanjutnya jangan lupa nyalakan loncengnya nyalakan loncengnya